Selamat pagi pemerintah saatnya Anda menyaksikan breaking news ledakan bom di Solo, Jawa Tengah. Pemerintah satu hari jelang perayaan Idul Fitri, teror bom bunuh diri terjadi di Arab Saudi. Dalam kurun waktu 24 jam, tiga ledakan bom bunuh diri menghantam jeda katif termasuk kota Suci Madinah. Dan serangan bom bunuh diri di Madinah terjadi hanya beberapa meter dari komplek Masjid Nabawi. Dan pemirsa pagi ini juga terjadi ledakan bom bunuh diri di pintu Masuk Polresta Solo pada selasa pagi pukul 7.30 waktu Indonesia Bar dan diduga bom bunuh diri dengan menggunakan sepeda motor. Saat ini kami terhubung dengan Bapak Agus Suryanto. Saya sapa terlebih dahulu selamat pagi Pak Agus Suryanto. Selamat pagi Pak Agus. Kami akan masih terus mencoba menghubungi Pak Agus Suryanto selaku Kabak Penum dan pemirsa. Dengan pengerahan pasukan saat ini lokasi kejadian ledakan bom bunuh diri di Polresta Solo, Jawa Tengah sudah digaris polisi. Sebelumnya sebuah ledakan keras yang diduga bom terjadi di pintu Masuk Polresta Solo selasa pagi pukul 7.30. Dan menurut sejumlah saksi ledakan terdengar cukup keras. Pemirsa hingga saat ini belum diketahui identitas dari pelaku bom bunuh diri. Di Mapolresta sendiri saat ini tidak terlihat, sudah tidak terlihat adanya kepulan asap ataupun api. Dan kami mencoba kembali menghubungi Bapak Agus Suryanto. Saya sapa terlebih dahulu selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi Mbak, Assalamualaikum. Pak Agus, bisa dikonfirmasi benar adanya ledakan bom bunuh diri yang terjadi di Polresta Solo, Jawa Tengah? Silahkan Pak Agus. Ya, saya Karopen Mas, Divisi Mas Polri, Brigadir Jenderal Polisi Agus Suryanto. Menyampaikan informasi kepada masyarakat bahwa benar tadi sekitar jam 7.45 terjadi bom bunuh diri di depan penjagaan Polresta Surakarta. Nah, itu diawali ada seorang pengendara sepeda motor yang mencoba masuk, kemudian di-stop atau diberhentikan oleh anggota Polri, dan sesaat kemudian terjadi ledakan. Akibat kejadian tersebut, yang bersangkutan atau pelaku ini meninggal dunia, sementara anggota kami yang memberhentikan mengalami luka di mata sebelah kiri, dan saat ini dalam perawatan di rumah sakit Panti Waluyo, Surakarta.